Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gitek semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan ini Mang bukan membandingkan ya Mungkin semacam testimoni lah gitu ya Dari Mang mengenai Dua merek NPMI ya atau storage M2 NPMI Yang pertama dari Crucial ini Mang beli Tahun 2018 akhir ya Jadi dipakai ya Udah sekitar 4 tahunan lah Sampai sekarang gitu ya Dulu harganya 1,2 Sekarang juga masih di sekitaran 1 jutaan ya 1.080.000 kalau gak salah Di beberapa toko gitu ya Cuman ini masih generasi 3 ya Dengan kapasitas 500GB Gitu Crucial ya Ini kebetulan memang beli juga Memang bukan di Indonesia ini ya Waktu di luar lah gitu ya Beli Ini jadi bukan made in China Ini dari Mexico ya Assemblenya Itu mungkin Nanti kita akan coba Lihat fisiknya ya Karena banyak juga yang menanyakan Menaik kontrol Kontrolnya dan lain-lain Nanti kita akan Coba lihat Terus hasil Beberapa tes Juga kita akan lihat Nah yang kedua Mang akan coba Testimoni Yang ini ya Mungkin Di video sebelumnya juga Mang Sempat pembandingan ini Dengan Samsung ya Yaitu WD Black Yang SN750 SE ya Ini sudah generasi 4 Jadi memang Jika dibandingkan Antara ini Ini beda lah Beda kelas ya Kalau ini generasi 4 Lalu yang ini Generasi 3 Jadi mungkin memang Hanya sebagai Testimoni aja Bagaimana Pemakaian yang ini Sekitar 4 tahun Yang ini Sekitar ya 1 tahun ya Pemakaian 1 tahun Kurang lah Berapa bulan mungkin ya Kita lihat Hasil tesnya Seperti apa Nah tapi Sebelum itu Mungkin Mang akan coba Bahas mengenai Fisiknya ya Fisiknya Yang pertama Dari Krusial dulu ya Mungkinnya Mang akan coba Krusial dulu Oke ini ya Kita akan coba Cek fisik Ini kebetulan Kalau Apa namanya Ya storage nya Atau IC nya Ini IC nya ini Dari mikron ya Keluaran mikron Jadi harusnya memang Bagus ini Amerika punya nih Kalau krusial ya 500 giga ini Ini ada 2 ya Ada 2 Jadi 512 itu Mungkin ya 256 256 ya Apa namanya Logikanya lah Gitu ya Nah untuk Kontrollernya juga Biasanya Pison ya Kalau beberapa merek Banyak Menggunakan Pison Kita coba Lihat yang ini Dia menggunakan Apa Ini dia ya Kontrollernya SM ya Emang juga Gak tau nih Apa yang maksudnya SM Mungkin keluaran Krusial dari Mikron ya Mikron Kalau tadi Ini Apa namanya IC nya ya Untuk Memorinya ini Ini jelas keluaran Mikron ya Itu ya Secara fisik Ini memang Sudah memakainya Sekitar 4 tahun Jadi ini agak Kotor Dan untuk garansi Memang Ini 5 tahun ya Jadi masih Sebenarnya masih ada Garansi Ini memang Untuk merek ini Gitu ya Ini belakangnya ya Seperti ini Oke ya Itu ya Untuk yang Krusial Oke Kita Yang kedua Kita bahas Oke Ini yang kedua ya Yang dari WD Black Ini untuk Kontrollernya Dia pakai Pison ya Pison Terus ini Surrendernya Atau memorinya Itu cuma 1 Kalau tadi kan 2 ya Yang krusial itu 2 Nah ini ya Kontrollernya Ini 2 Keluaran Pison Kalau tadi SM Made in China Ini ya Kalau yang tadi Mexico ya Nah ini Merak dari Memorinya ya Sandisk Ini ya Keluaran Sandisk Ini ya Walaupun merek Ininya WD Ternyata Ininya Sandisk Oke Itu ya IC nya Oke Untuk harga Ini di e-commerce Masih di 1,2 Jutaan ya Sampai 1,4 Tergantung toko yang menjual Ya masih bertahan lah Ketika emang beli juga Setelah kemarin 1,3 1,4 Jutaan gitu ya Untuk yang generasi 4 WD Black SN750 SE ini Oke Kita bahas dulu ya Hasil review emang Atau ya Semacam testimoni Yang krusial ini Dia Garansinya 5 tahun Ini generasi 3 Hasil tes awal Atau climb awal Dari website nya Dia bilang bahwa Read nya itu Up to 1,900 mbps Nah ini hasil tes emang Tadi Di Krista Dismark Menunjukkan bahwa Dia masih Stabil ya Di 1923 Bahkan ya Mbps Ini hasil tes ya Nah untuk Write nya Dia ada di 950 mbps Ini up to ya Up to 950 Klaim dari si Krusial ini Dan hasil tes Real Oleh Mang Di Kristal Dismark Itu mencapai 966 ya Jadi masih konsisten lah Selama 4 tahun ini Untuk merk krusial ini Masih konsisten Kecepatannya itu Tidak berturun Ya Atau menurun Nah untuk Suhu pun Ini ya Relatif stabil ya Ada di 32 derajat Gitu ya Cuman memang Untuk health Atau kesehatan Dari si Storage ini M2 ini Dia turun 5% ya Kondisi health Sekarang itu Ada di 95% Jadi rata-rata Ya per tahun 1% lah mungkin ya Hilangnya Si healthnya itu Ya Dari kondisi Awal Oke Nah untuk Yang kedua Yang WD Black Ini Ya pemakaian 1 tahun Leh emang gitu ya Untuk yang WD Black ini Klaim awalnya itu Dia bilang Untuk readnya itu Dan hasil tes emang Mungkin di video sebelumnya Dia ada di 3650 ya MBPS Dan hasil tes kemarin Di Kristal Dismark Itu Hasilnya ada di 2939 Atau ini ya Menurun sekitar 20%an ya Pemakaian 1 tahun Ini menurun Sekitar 20%an ya Apa Kecepatannya Dan untuk write Dia Klaimnya Atau Apa namanya Hasil tes awal Itu di 2050 MBPS Atau 2050 MBPS ya Dari si WD Black ini Dan hasil Tes Tadi Atau kemarin Gitu ya Dia menunjukkan 1956 Atau ya ada Sekitar Penurunan sekitar 5% Di Writenya Itu ya Sedangkan untuk suhu Ini Yang gak terlalu tinggi juga sih Masih di 35 derajat ya Rata-rata Dan Helpnya ini Memang dia sudah menurun 1% Jadi Hampir sama lah Dengan tadi Dengan krusial Pertahunnya itu 1% ya Rata-rata Kesehatannya itu Menurun Jadi Dari hasil tadi Atau testimoni Emang pemakaian Selama yang ini 4 tahun Yang ini 1 tahun Bisa disimpulkan Bahwa krusial Mungkinnya lebih unggul lah Gitu ya Karena dia Secara kesempatan Dia tidak mengalami Penurunan yang signifikan Gitu ya Dibandingkan dengan Yang WD Black ini Gitu ya Memang cuman Kalau di Help Yang krusial ini Juga Relatif imbang ya Rata-rata Pemakaian 4 tahun Dia turun 5% Kalau yang ini Pemakaian 1 tahun 1 tahun Itu 1% Jadi ya Balik lagi Mangga lah Sebagai pertimbangan Untuk sahabat Gitek semua Untuk pembelian MPME ya Atau M2 MPME Storage Cuman memang Bedanya tadi ya Kalau yang ini Generasi 3 Dan ini Generasi 4 Gitu ya Mungkin itu aja ya Video kali ini Seperti biasa Jangan lupa Like, Share, dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh